Kegiatan sertifikasi benih jambu mete dalam polybag kembali dilaksanakan oleh Pengawas Benih Tanaman Perkebunan, UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan. Kegiatan sertifikasi benih jambu mete dalam polybag ini dilaksanakan Kamis 14 Desember 2023 di Kebun Pembibitan yang berlokasi di Desa Nyulembang, Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat. Sertifikasi benih jambu mete dalam polybag sebanyak 22.000 tanaman. Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap umur benih, diameter batang, tinggi benih, jumlah daun, warna daun, kesehatan, ukuran polybag, dan warna polybag. Selain komoditi mete, sertifikasi juga dilakukan untuk benih kelapa. Saat ini, minat pekebun untuk mengembangkan tanaman kelapa semakin besar, sehingga kebutuhan benih kelapa meningkat jumlahnya. Pada Rabu 6 Desember 2023, dilakukan proses sertifikasi benih kelapa mastutin tanpa polybag milik BPSIP. Lokasi pembibitan berada di Desa Labuan Lombok, Kecamatan Peringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Benih kelapa wajib disertifikasi dan diberi label terlebih dahulu, sebelum diedarkan untuk menjaga kemurnian dan kualitas benih kelapa. Sampai dengan pertengahan tahun 2022, varietas kelapa yang sudah dilepas sebanyak 51 varietas, yang terdiri dari kelapa dalam, kelapa semitol, dan kelapa genja. Apa itu sertifikasi benih? Sertifikasi benih merupakan serangkaian pemeriksaan dan pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat mutu benih. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kualitas mutu benih yang unggul dan melindungi konsumen atau pengguna benih dari peredaran benih palsu dan benih yang mutunya tidak baik. Sertifikasi dan pelabelan bertujuan untuk menjaga kemurnian, kebenaran, memelihara mutu, dan memberikan jaminan bahwa benih yang dihasilkan telah memenuhi standar mutu, serta memberikan legalitas kepada pengguna bahwa benih yang dihasilkan berasal dari kebun benih kelapa yang telah ditetapkan.